Intro Assalamualaikum Wr. Wb Di siang hari yang berbahagia ini, The Brondol kembali lagi sedih Masih banyak pupuk-pupuk yang beredar di pasaran adalah pupuk-pupuk yang mengelabui para petani Apalagi petani-petani pemula, salah satunya adalah merek poska gambar yang gak jelas ini Bahwa pupuk ini adalah pupuk yang sangat mungkin menjerumuskan petani di dalam pembelian pupuk Maksud dari pembelian pupuk Bahwa di dalam setiap pupuk yang sudah diedarkan itu wajib ada labelnya Dan sekali lagi ini mungkin menjadi catatan dari kementerian pertanian sendiri Jadi kalau toh mau ngasih izin ataupun dari pemerintah terhadap fokus terhadap pertanian kita Ini akan menjadi PR yang besar Karena pupuk-pupuk yang model seperti ini masih banyak beredar di masyarakat Mungkin sekilas pupuk ini gambarnya seperti Ponska ya Dengan desain seperti Ponska Itu sih gak ada masalah dengan desainnya gak ada masalah Tapi yang menjadi pokok permasalahan adalah bahwa Adanya tulisannya POSKA ini ditambah urea dan KCL POSKA, urea dan KCL Orang beranggapan ini adalah sebuah pupuk Dimana pupuk mungkin ini NPK Karena mengapa namanya hampir sama seperti Ponska Ada kandungan ureanya dan kandungan KCLnya Namun bahwa di dalam kader yang tertera di dalam pupuk ini adalah Sudah sangat tidak wajar Ketika nyenggol urea atau nyenggol KCL Minimal ada nitrogen dan kaliumnya Tapi kalau kita melihat kembali lagi Ini maka sahabat tebronel semuanya Kalau membeli pupuk Mau membeli pupuk Yang harus kita bahas bahwa Yang harus kita lihat itu adalah Berkaitan dengan kadernya seperti ini Kalau kadernya cuma CAO 47% CACO CACO juga bingung kita ya CAO nya berapa Kemudian CACO3 nya mungkin Apa namanya kapurnya CACO3 yang itu mungkin sekedar saran Diburkan kepada para petani semuanya Kalau ada orang ngomong CACO3 itu adalah Memiliki nama adalah kalsium karbonat Atau kapur pertanian Kalau melihat ini secara sah Ini gambar ini Adalah bahwa kandungannya hanya CAO Ini bukan bahkan tidak setara dengan Dolomit-dolomit yang biasa Tapi sekali lagi pupuk ini Mungkin bagi para produsen Yang melihat video ini Sekali lagi tebronel Mengingatkan kepada para petani semuanya Harus hati-hati Bahwa membeli pupuk adalah Membeli kandungannya Berapakah rupiah yang kita keluarkan Harusnya setara dengan kandungan Yang terdapat dalam pupuk itu sendiri Jangan sampai kita membeli pupuk Pupuknya Wassalamualaikum seperti ini Jadi Kalau koreksi Debronel ini mungkin sahabat debronel Dan mungkin penyalur lah Atau pembuatnya Mohon dibetulkan kembali lagi Menjual pupuk itu adalah Melihat sesuatu yang Jangan menjerumuskan Atau Jangan Apa ya Memudahkan Karya petani-petani kita Untuk membeli Namun tidak sesuai dengan Apa namanya Tidak sesuai dengan Kandungannya Namanya tidak nyenggol Sama sekali terhadap kandungannya Ini menjadi catatan khusus Bagi Para produsen ini Yang melihat Video tutorial dari Debronel ini Tolong Tolong sedikit Pedulikan para petani Jangan menjerumuskan Para petani Kalau memang Kadarnya ini Apa mungkin Dan satu lagi Bagi kementerian pertanian Ini juga menjadi Salah satu Fokus perbaikan Kedepan Jangan sampai Memberikan izin Kepada pupuk-pupuk Yang memiliki Nama-nama yang Hampir sama Yang cenderung Petani akan Terjerumuskan Kedalamnya Pupuk yang Hari ini ada Yang subsidi Itu adalah Ponska subsidi Ponska subsidi Dengan kadar 15-10-12 Ini ketika Kemasannya Kayaknya ini Sebenarnya gak ada Masalah Kemudian ada Kadar urea Dan KCL Harusnya ada Nitrogen dan Kaliumnya dong Tapi namanya saja Sudah seperti ini Seolah-olah Membuat Mensen petani Kita itu Bahwa berharap Pupuk ini Mengandung nitrogen Dan kalium Dan Apa namanya Dan pupuk Seperti ini Banyak sekali Yang masuk ke Dan tembrondol Dan Apa namanya Kita akan melihat Di Apa namanya Di beberapa Ada SP36 Isinya Nah ini Bedanya ya Ini kalau kita lihat Bedanya Sekali lagi Mohon perhatikan CAO Kalau ada Nanti lagi MGO Kalau CAO ini Berarti pupuk ini Isinya cuma Kapur pertanian saja Hanya kapur pertanian saja Mau di granuler Mau bentuknya Granuler Bulat-bulat Ataupun Bentuk-bentuk tepung Whatever Isinya Hanya kapur pertanian Tapi Kalau misalnya Di sini Ada Di sini Ini ada CAO Dan nanti ada MGO Bertarik Berarti Setara dengan Dolomit Sehingga Para petanian Para planter Semuanya Kita membeli pupuk Itu membeli Kandungannya Kalau pupuk ini Mungkin harganya Cuma 50 ribu Persak Ya beli Tidak masalah Untuk menaikkan PH tanah Tidak ada masalah Tapi Jangan berharap Lebih Menaikkan PH daripada PH tanah itu sendiri Itu saja sih Ingin yang disampaikan Dan saya bilang Bahwa pupuk ini Adalah pupuk yang Sangat ngawur Yang Apa ya Membuat petani Indonesia itu Banyak terjerumuskan Satu namanya Yang kedua Kandungannya Mohon pada Produsen sedikit Peduli dengan petani Jangan Jangan dibeli Jangan harapan beli Supaya petani Apa namanya Petani Bingung Atau petani Merasa tertipu Dengan pupuk ini Padahal mereka Pengen pupuk NPK Tapi Hanya mendapatkan Kalsium Atau Kalsium Oksida Atau CAO Atau kadar Kalsium Karbonat Saja Mohon Dengan sangat Karena Debronel Sekali lagi Tidak ada sangkut Paut dengan banyak Hal tentang pupuk ini Penjualan pupuk ABC Juga gak ada Yang intinya Dalam Debronel Menghijaukan dunia tanpa Sara Termasuk meluruskan Pupuk-pupuk yang Seperti ini Tolong dengan sangat Diperbaiki Dari produsennya Dan jangan dibeli dulu Kepada sahabat Debronel Sebelum ada penjelasan Yang lengkap Daripada Penjualnya Karena pupuk ini Sekali lagi Hanya Kapur Pertanian saja Mungkin saja dulu Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan Di siang hari ini Dengan sangat Sangat apa ya Sudah berulang kali Masuk ke dalam Debronel Pupuk-pupuk yang Seperti ini Jumlahnya cukup banyak SP36 Kalau contohnya Ini mungkin Agak saya panjangkan Sedikit Ini Kalau misalnya Ada SP36 Ini harusnya Harus ada P2O5 Ini Setara 36% Harusnya 36% Jadi Kalau SP36 Tidak ada P2O5 Tapi hanya ada CAO dan MGO Berarti Setara Dengan Dolomit Mungkin Itu saja dulu Yang dapat saya Sampaikan Dan Kepada Sahabat Debronel Semuanya Para petani-petani Semuanya Ayo kita bersama-sama Apa namanya Belajar pertanian Secara Cerdas Membeli pupuk Adalah Membeli Kandungannya Jadi Keluarkan Dananya Setara Dengan pupuknya Jangan Sampai Membeli pupuk-pupuk Yang Underspec Kemudian Ada juga Pupuk-pupuk Yang Seperti ini Ini adalah Pupuk-pupuk yang Membagongkan bagi saya Terima kasih Dan salam sehat Bagi kita semuanya Dan semoga Allah Mendekat kita dengan Kesehatan Dengan ilmu pengetahuan Dan Memberikan Kesehatan Dan kebahagiaan Dan masyarakat Bagi kita semuanya Terima kasih Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih